Selamat siang Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Indi Wisjana yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dengan menyampaikan seputar peristiwa yang terjadi di daerah Jawa Timur. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan maut antara sepeda motor dan truk terjadi di jalan raya di desa Jarujo, Tuban kemarin siang. Sepeda motor itu dinaiki oleh satu keluarga yang terdiri atas ibu, bapak, dan anak. Akibatnya, tiga korban yang satu keluarga tersebut tewas. Yang seorang meninggal di lokasi kejadian, sedangkan dua korban lain mengepuskan nafas terakhir di rumah sakit. Tiga korban tersebut, ialah Ladi, 30 tahun, Narti, 29 tahun, serta anak mereka, Marda, 3 tahun. Mereka semua adalah warga dari desa Motosekar, kecamatan Motong. Mereka meninggal akibat pendarahan yang luar biasa. Kejadian tersebut terjadi ketika truk bernopol S8491HA yang dikemudikan oleh Sukandar, 38 tahun, maju kencang dari arah Motong. Ya, pemirsa, tak terasa saya sudah menemani Anda selama lima menit. Sekian laporan dapat saya sampaikan. Saya, Indir, sekianlah. Undur diri dari hadapan Anda. Selamat berharap, dan sampai jumpa.